Gue baru ngerasain rasanya kalau misalnya jadi kayak modeling world gitu-gitu kali ya Expression eye di mata eye kayak not too loose gitu loh Punya eye, yuk liat kayak kaki eye kayak ngangkang gitu It's like so no gitu loh Kayak no-no banget gitu for me But you have to actually look at Cookie's eyes Oh my god, that edgy eyes Hey guys, welcome back to my channel Jadi hari ini rencananya gue sama adik gue pengen foto bareng Eh, wuih cimi, dibuka dong pinggirannya Anyways, jadi hari ini gue pengen ke foto studio gitu bareng sama adik gue Jadi rencananya tuh cuma mau foto iseng-iseng aja gitu loh Walaupun bisa dibilang ini kayak selfie box gitu sih Jadi kayak beda lah ya sama yang di model-model gitu Gue bukan model, tolong Ya sesekali kita cobain lah ya, jadi model tuh kayak gimana sih Tapi ternyata seharian ini lumayan hektik ya guys Gue baru ngerasain rasanya kalau misalnya jadi kayak di modeling world gitu-gitu kali ya Kayak saya repot banget gitu loh maksudnya buat packing-packing dan lain-lainnya Jadi ini sebenarnya shootingnya itu jam 3 Gue udah bangun sama beberes itu dari jam 12 Terus tadi juga sempet nyalon, sempet makeup dikit juga beberes-beres Terus adik gue tapi beberes sendiri ya Shia, yuk ya So anyways, ini bener-bener hektik banget Ini baru bener-bener duduk ya guys Jadi kita lagi coba nanya studio-nya Kira-kira kalau telat gimana? Gak tau sih sebenarnya ini salah gue juga Jadi udah aku chat orangnya dan kata orangnya kita boleh telat Sesi selanjutnya itu gak ada yang booking Jadi kita masih bisa telat gitu Ini-ini adalah model kecil kita Karena tapi ini anak itu gak bisa modeling guys Setiap kali kalau liat kamera langsung buang muka dia bab Jadi kita lihat aja hari ini modeling you kayak gimana oke baby By the way juga dia pakai pampers Karena disana biar gak kencing di studionya gitu kan Kasian juga kalau misalnya disuruh lampu gitu Mukanya langsung selalu buang muka Kalau ada kamera You, hey, you have to be on point my baby Susah banget kameranya mesti diikuti sama dia This one is my second model Tuh kalau misalnya dia tuh selalu ngeliat kamera Kayak selalu on point my little baby Dia tuh selalu kalau misalnya di kamera ya Kayak cantik gitu loh Dia selalu kayak smile gitu loh Padahal dia tuh susah gitu you know So key Kalau yang ini bad boy Tau nih yang ini memang ya begitu deh enaknya Enggak gak bad Tapi yang gitu Tuh matanya langsung kayak gitu dong Dibilangin bad Hmm Of course ada miss model yang satu lagi Is this one, is my sister Dia juga ada bikin video yang apa sih namanya Oh iya, oh my god that is so cute Give me, give me I like it so much You're so pretty my cookie My cookie so pretty Sementara yang ini Baby look at the camera Nih Gini Nah Perfect Yes Look here Look here Susah banget Hey Hey You You have to follow the camera you know You have to know your angles my baby Bukan dia tuh susah Koteo Nanti kita juga foto gitu bukan Foto apa? Foto kayak nanti Tiga menit tuh Oh gitu loh Orang disuruhnya foto setengah jam Gitu gak suka Bingung gue ntar kalo foto priwet gimana ya guys Nah Sekarang gilirin cookie yang pake pampers Dia gak suka karena ini pampersnya sebenernya ke kecilan buat dia Gitu fat C'mon Wih 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 Thank you Yay Hehehe How are you feeling? Hehehe She looks uncomfortable Akhirnya setelah 20 menit di jalan, kita sudah sampai di tempatnya. Bentar lagi nyampe sih sebenarnya. Tinggal ingin ambil tiket. Wih, kita sampai. Kuki Kiwi. Yang kita sudah sampai itu POV. Tulisannya kecil sih sebenarnya. Tapi ini tempatnya. Lokasinya ada di lantai 2. Jadi kita gendong macu babies. Maksudnya mereka yang gendong gue yang video. Kita baru nyampe di POV Studio. My baby is ready. Are you ready? Are you ready to shine my little baby? How about my tiny? Nah ini yang punya ya kak ya? Oh halo. Are you ready to shine my tiny? You ready to shine. Tuh kan jadi kayak selfie gitu ya jatohnya ya kayak gini. Terus ini ada lightingnya. So pretty. And my baby, come here. Come here. Come on. Come. Hmm? Kita cuma punya setengah jam. Jadi, let's go. Ih mereka bakal ke pampers ini. Wih. Berat. Tengah. R selamat menikmati selamat menikmati capek capek banget, kayaknya ada beberapa shot yang oke, tapi mungkin ada beberapa yang not as good, tapi kita liat aja nanti Kimi, you did it, good job go cookie you did it too, good job ternyata banyak banget fotonya tuh kan, ada yang muka gue gak siap ada yang cookie and Kimi kurang on point this one is not bad though kalau gitu kita pilih dulu daripada lama-lama, and nanti kita liat aja hasilnya yang bagus yang mana jadi menurut you gimana get a good shot atau enggak ya harus di you harus kayak dijulit-julitin gitu loh kayak di NTM setanya dia gak update guys, gak ikut di NTM it's the final three shots yang mau kita cetak tapi sisanya itu nanti dapet soft copy juga oke, now kita udah balik lagi ke dalam mobil and kita coba liat here is our best shot harusnya kita julit-julitan gitu dulu lo gak sih, biar di NTM gitu kayak apa sih gue yakin sih, gue bisa dapet foto yang lebih bagus daripada cookie ini dari cookie so FYI ya, Kimi itu tuh emang kalau foto tuh gak bisa dia tuh harus bener-bener banyak belajar lagi tau gak sih jadi kita julit-julit gitu dulu kalau anyways, mungkin adek gue gak biasa julit ya guys, kalau gitu kita langsung lanjut aja jadi ini adalah three of our best pictures lucu banget karena mereka langsung kayak envelope-in kayak gini jadi kayak so cute by the way, ini fotonya kemarin you bayar DP 50.000 and then tadi aku bayar 140.000 jadi total ini karena lagi promo itu berapa sih? 190.000 which is quite okay I guess and now here is our best shot ha wuuu it's me and creamy creamy tapi I gotta say creamy ya disini kayak kurang dongah ke bawah you know your face kayak enggak kurang ke camera you know tapi you're my eyes kayak keliatannya lumayan kayak keliatan kayak dreamy-dreamy gitu walaupun I look like a lonek monster it's okay I don't like this piece you don't like this piece? why? CC tuh foto sama yang foto sendiri banyak banget yang lebih bagus dari ini tapi dia sukanya yang ini tapi kan you suruh I milih yang ada creamy-nya I tadinya mau milih yang cookie yang sama creamy-nya ada yang you-nya bagus gitu really? yang you-nya enggak begitu tapi you sukanya yang ini yaudah kayak lebih unique aja gitu loh yang ini kalau menurut kalian gimana guys? and this is Missha's best shot mari kita lihat yes your shot it looks so pretty tapi kayak gak nyambung gitu ya kayak Missha-nya is like happy-happy but cookie looks so edgy you look so edgy my cookie and then also your hand kayak keliatan a little bit big but I kinda like it though kayak it's more like you know body positive I'm strangling your head well yes that maybe yes but I'm trying to have a body positive commentary but I'm not strangling dong but this is actually a good shot kalau kalian lihat ya Express Missha tuh kayak bener-bener happy kayak dari luar-dalem gitu loh guys kayak bukan fake happy you know but you have to actually look at cookie's eyes oh my god that's edgy eyes and now we're going to review yang kita berdua yaitu this one okay dari peak ini I keliatan I have to say kayak enggak 100% I terlalu suka banget kayak expression I di mata I tapi kayak not too loose gitu loh tulus kok kayak kurang gitu lah kayak kurang gitu lah kayak yang ini tuh kayak you know kayak biasanya kayak gitu doang gitu loh jadi kayak kurang tulus gitu loh but I have to say kayak my hand disini look slimming yes padahal tangan gue tuh gede and then tapi my hands disini kayak kurang on point gitu lah harusnya gue tuh kayak look gitu loh tau gak sih tapi gue kurang ratiin gara-gara terlalu buru-buru as if for Missha disini keliatannya kayak apa ya sebenarnya Missha suka sama shot ini tapi menurut aku kayak dia lagi enggak fokus ke kameranya gitu loh jadinya kayak matanya tuh kayak tapi kan aku simpid jadi kayak gak keliatan juga keliatan tetep nih ya bisa dibilang ini adalah best shot kita lah ya maksudnya pilihan dari kita berdua gitu lah but I really like the way you kayak tangannya tuh disini tuh kayak apa ya calming gitu loh paham gak sih kayak punya eye you liat kayak kaki eye kayak ngangkang gitu like so no gitu loh kayak no no banget gitu for me you juga tutup kok iya tapi it's like agak little bit ngengkes kayak bisa harisnya eye tutup sedikit lagi gitu loh sekarang giliran kotel yang review foto-foto kita coba kotel liat ya yang ini si Kimi lagi bad boy mau kabur gak yang ini pakaiannya pakaian biasa yang ini kayak geng motor geng motor iya jaketnya kayak geng motor tidak misya mau peluk kuki tapi kuki malah kecek bukanya kayak gitu oh itu jadi bukan edgy atau ya itu kecekek yang namanya ya kuih mbak mukanya begitu tuh oke lah guys kalau gitu ya agak repot karena kali ini kita fotonya tuh ada kuki sama Kimi gitu kan and then sometimes pas foto tuh kayak gak terlalu bisa fokus banget buat foto karena kayak sometimes ngeliatin kuki Kimi juga tapi in the end kita juga berdua bukan model lah ya jadi kita gak terlalu bisa bagus-bagus banget tapi kalau misalnya kita lihat temple kita it's like hmm this is not run by but I think we did quite okay job don't you think lebih bagus dari yang foto keluarga yes definitely yang di foto keluarga kayak gak tau kenapa kayak kita tuh keliatannya kayak gendut-gendut gitu loh jadi kayak aneh banget fotonya kayak kita gak on point banget di saat itu sih bener-bener so anyways that's the end of this time's video I hope ini lumayan menghibur lah ya buat kalian yang suka ngata-ngatain gue kayak ini tuh siapa emang gue bukan siapa-siapa gitu loh jambek bacat kalau gitu jangan lupa buat like and subscribe to my channel and jangan lupa juga buat subscribe to my sister and mastiin buat ngeliat video juga pas dia lagi siap-siap kalau gitu we'll see you guys in the next video bye guys bye guys bye-bye